Aku kan habis jerawatan hebat ya, jadi aku tuh lagi rutin pake retinol supaya ngembalikan kulit aku biar lebih halus lagi. Gak perlu takut pake retinol kalo misalkan kalian pakenya Kiehl's Retinol Daily Microdose Serum yang bagus untuk menyamarkan tanda penuaan karena dia itu bantu produksi kolagen. Hai semuanya, welcome all welcome back to my youtube channel. Aku Rato Delia, dan kalau kamu baru disini, welcome! Siapa yang disini belum pernah pake retinol atau takut pake retinol? Kamu nonton video yang tepat. Produk ini adalah Kiehl's Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Isinya yang aku punya ini 30 mili ya, dia segini. Kalo kalian mau beli produknya, linknya udah aku taro di bawah. Rato, emang kenapa kita harus pake retinol? Nah, pemakaian retinol sejak usia dini, gak dini banget sih, tapi di 20-an itu adalah investasi jangka panjang karena dia bagus untuk prevent atau mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dini. Kalo misalkan nanti udah muncul waktu kita berumur, dan sebenernya kalian tuh gak mau ada tanda-tanda itu, kalo udah terlantir muncul tuh susah nanti dihilangin. Gak bakal cukup pake skincare aja, tapi harus treatment. Maka dari itu, menurutku sih lebih baik kita itu mencegah, yaitu dengan pake retinol. Karena dia itu bersifat anti-aging. Aku pertama kali tau retinol yang bisa dipake pagi dan malam hari itu dari Kiehl's ini. Seperti yang aku bilang, aku tuh baru aja jerawatan parah guys, cuman sekarang jerawatnya tuh udah membaik. Ini jangan salfok, aku baru aja mencat komedo, eh jadi agak merah sedikit. Cuman secara jerawat udah membaik, tapi aku pengen banget balikin muka aku tuh lebih hydrated, lebih kenyal, lebih halus gitu. Makanya aku suka banget dia tuh bisa dipake pagi dan malam. Karena ini pagi-pagi, aku sekalian pake aja ya. Ini aku udah cuci muka, tapi aku mau cuci tangan dulu. Aku udah cuci tangan, dan tips pemakaian retinol, itu wajah kalian tuh harus kering ya. Jangan basah, jangan dipake ketika basah. Kalo sebelumnya kalian pake toner, pastiin tonernya udah meresap dulu juga. Intinya, wajahnya jangan basah. Biasanya aku tuh pake satu pump aja, jadi dia bentuknya pump gini, dan nanti keluar sekitar segini. Nah, cara aku apply, ini kalo kalian mau contohin boleh ya. Jadi aku tuh kayak tipis-tipis ke seluruh wajah aku pake. BTW wajah aku tuh relatif kecil, jadi biasanya tuh suka nyisa, dan aku pake lagi ke leher. Tapi, dia juga bisa kalian pake ke tangan, bukan aku tuh bukan yang begitu-begitu, tapi pokoknya aku tipis-tipis dulu gitu. Nah, kalo aku ngerasa semua udah ke cover, baru aku kayak oles, spread gitu ya, oles. Kayak gini, ini tuh dia ada teknologi micro dosing namanya. Oh iya, by the way, dia tuh ini ya tuh, kayak gak kerasa apa-apa. Apa ya? Gak lengket maksudnya aku gak kerasa apa-apa. Dan terlebihnya dia tuh ada teknologi micro dosingnya, jadi kandungan poten mereka, rasionya tuh udah tepat gitu. Yang mana ngebuat retinolnya tuh efektif sebagai anti-aging, tapi kalian tuh gak bakal ngerasain discomfort atau ketidaknyamanan. Kalo retinol biasanya tuh bisa jadi retinol burn, aku tuh pernah dan itu gak enak banget guys. Yang Kiehl's ini tuh karena udah ada micro dosingnya, jadi aman. Aku sama sekali gak ngerasain cekit, perih, kemerahan pun enggak dari sejak pertama aku pake. Pokoknya enak banget. Nih, udah kayak gini. Karena pagi hari, jangan lupa pake sunscreen. Ini sunscreennya udah, jadi kalo udah kayak gini, kalian bisa lanjut pake makeup. Tapi kalo gak lanjut pake makeup juga gak apa-apa, sunscreen jadi tahap terakhir. Ini aku suka banget sama hasilnya. Kalian lihat, dia tuh gak piling sama sekali juga sama sunscreen aku. Aku tuh kadang kurang suka sama serum-serum lain. Suka piling, jadinya tuh kayak piling gak enak gitu lah, kayak ada gerinjil-gerinjil gitu. Cuman Kiehl's ini tuh bagus banget. Tuh, gini ya. Dan dia juga gak bikin muka aku berminyak. Nah, kalo ini waktu aku pake pertama kali, jadi aku pakenya malem-malem. Di sini aku tuh bener-bener se-excited itu untuk kembali lagi cobain retinol. Soalnya aku tuh udah agak lama gak pake produk retinol. Karena kemarin kan jerawatnya lagi parah banget ya. Tapi sekarang udah ngerasa secure, aman, dan so far progressnya tuh aku happy banget. Again ya, jadi tuh ini tadi aku pencet. Cuman secara overall, ini tuh efeknya mulutku kerasa banget. Emang kandungannya apa aja sih? Jadi kandungannya tuh gak cuma retinol, tapi ada juga peptide sama ceramides-nya. Dia tuh clinically tested to steadily promote skin surface turnover. Atau memperbarui sel kulit baru di permukaan kita. Terus visibly improve firmness, reduce wrinkles, and refine texture. Jadi teksturnya jadi lebih halus dan menyamarkan wrinkles atau kerutan gitu. While minimizing discomforting effects including redness, drying, and peeling. Ini bener banget. Aku sama sekali gak experience redness atau kemerahan, dryness. Yang aku bilang tadi ya, aku gak ngelotek-ngelotek gitu. Dan juga peeling, apalagi peeling, gak sama sekali. Intinya dia sangat-sangat aman. Dan aku bener-bener rekomen banget. Kalau misalkan kalian mau pake retinol pertama kali. Atau kalian ada bad experience dengan retinol lain seperti aku. Silahkan pindahlah ke Kiehl's. Produknya udah aku taruh di bawah. Kalian tinggal klik link-nya aja. I think that's all for today's video. Semoga video bermanfaat. Kalau misalkan kalian punya banyak pertanyaan tentang produk ini. Silahkan tulisnya di bawah. Nanti bakal aku jawab ya. Thank you so much for watching. I'll see the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax